selamat lagi semuanya balik lagi aduh sorry-sorih banget enggak bikin vlog eh bukan vlog sih mungkin ya bikin video lah kepada vlog eh gua enggak bikin vlog juga sih cuma bikin video-video enggak jelas selama ini kan video gua enggak pernah jelas ya mbak ya sekali lagi gua minta maaf apalagi ntar lagi kita masukin bulan puasa ya aduh sekarang itu hari selasa tanggal berapa ya? 15 walaupun gua enggak ngelihat jam udah lambat hahaha gua juga enggak ngelihat kalender tapi seingat gua ini tanggal 15 ya pada video kali ini gua cuma minta maaf kalau misalkan banyak video gua yang ya mungkin banyak yang kurang banyak yang segala macem yang enggak jelas yang enggak danta dan banyak yang enggak buang waktu kalian dengan percuma untuk melonton video gua hahaha hahaha ya kali ini sih sebenernya gua cuma apa ya kayak ya riding-riding biasa aja lah ya ini sebenernya gua perjalanan mau langkah ke kantor sebenernya sih iya ilah beradar 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 hahaha hahaha dipegangan aja lah gua sih udah pegangan sama setang hahaha aduh asli tuh sebetretnya parah tinggi bener iya ilah iya ilah iya ilah ah buset ayy goge hahaha mantap sih tuh hah gua rasa di foggingin gua hahaha hee ya 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 boleh 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 beran juga deh spoilernya mungkin nantinya dalam video itu banyak jalan-jalan yang random mungkin ya karena sebenernya yang gimana ya gua juga udah jarang banget bikin video gua juga sibuk setelah ini mungkin gua bakal bikin video-video sederhana kali sih ya ya bisa dibilang mungkin kegiatan ya yang terjadi di jalan hahaha ya dan mungkin juga informasi juga buat kalian jadi kedepannya kemungkinan sih kemungkinan ya gua gak akan lagi buat mungkin ya mungkin cuman gak tau juga anjay silau sekali ya mataharinya hahaha yaa mungkin gua kedepannya bakal bikin video-video kaya apa ya istilahnya kaya kejadian-kejadian di jalan seperti apa kaya gitu aja mungkin tapi kan gak ada yang tau yaa mungkin aja sih abis gua sendiri kadang kayak kehabisan topik sih mau bahas apa gua sendiri bingung di jalan tuh yaa makanya gua jarang bikin video yaa gua juga udah sibuk sudah gak kaya dulu hahaha yang masih ada waktu longgarnya yaa mau gak mau lah yaa yang penting nikmatnya aja yaa kalian mungkin lihat sendiri speedometer gue jangan mudah terkecoh ya dengan speedometer gue hahaha itu speedometernya tak sekencang yang kalian bayangkan kok jalannya hahaha gua gak tau ini apa menurut gua tapi apa emang bener kenyataannya emang bener kenyataannya karena gua pernah minjam eee motor ini gue temen kantor gue eee gua ngeliat speedometer tuh belum nyampe 80 tapi kencang bahkan terasanya ya tapi motor gua kenapa mudah sekali untuk mencapai angka 80 hahaha gua sendiri pun bingung gua rasa sih ini ini akal bulusnya nih biar keliat anda kencang padahal gak kencang hahaha jadi ya sebenernya apa ya dibilang kencang ya gak juga tapi ya speedometer udah segitu aduh ya malam sih tapi gua motor bebek gua motor sejuta umat supra yoi gak hahaha cuman ya penyakitnya ya tersendiri supra apaan kan penyakitnya gak jauh-jauh ya ya itu batoknya hahaha ini geterannya udah kayak gue kan tau udah udah kayak gempa bumi hahaha babay intinya tuh geternya tuh parah banget orang kadang-orang 80 disini speedometernya 80 gitu ya tapi tuh busetah suaranya kayak udah mesin kecekek padahal bukan mesin yang kecekek bodinya yang kecekek-cekek hahaha hahaha aduh emang ya gak tau gua ini kelemahan ini kelemahan paling ini sih paling ketara gua supra tuh mau yang dulu yang cuman satu mata dua mata sama aja kalau lu denger lu denger tuh aku terbat mesinnya sih enggak gak 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 terbebani mesinnya karena gua udah waktu itu udah pernah gua istilahnya apa ya kayak gua tumble-tumble sih sambungan-sambungan bodinya tuh jadi ya sempet ya hening gitu ya cuman menurut gua kuat gitu loh dia mesinnya tuh masih ya bisa dibilang gak gak merong-rong lah yang bikin kedengeran merong-rong tuh sebenernya aduh bodinya itu jadi aduh kesannya gak enak sekali seperti itu kalau kadang-kadang aduh gua bingung masa ya harus gua tombol-tombol lagi ini aja batoknya udah bukan batok asli hahaha gua udah beli beli apa ya beli kawenya yang aslinya udah rusak anjir cepet banget yang aslinya tuh kalau gak masalah kenapa waktu itu ya pecah apa gak masalah pecah bukan gara-gara nabrak bukan cuma pecah tuh kara-kara waktu itu tuh waktu ke bengkel nah si mekaniknya ini bukanya eh kalau gak bukanya nutupnya ngencengin bautnya tuh gak kira-kira ngencenginnya dengan tenak ke dalam gua rasa di mekanik hahaha air pecah cetak aduh hahaha aduh udah gitu getar-getar aduh udahlah udahlah ya pas itu sih gue emang lagi gak ada duit gak lagi gak ada rezeki jadi ya aku biarin aja tapi semakin dibiarin ternyata makin parah bunyinya waduh jangan yang ini sih masih bening ya kalau tau buset lebih parah bunyinya udah kayak orang kecekek-kecekek krekkkk aduh 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 lupakan saja emang mungkin seperti itulah jadinya ya mungkin bisa dibilang apa ya takdir mungkin dari Supra tuh ya kayak begitu batoknya selalu kayak begitu cuman gua sekarang gak tau ya yang yang Supra NGTR itu gimana ya karena gua sih gak tau dan belum pernah dengar ada komplainan justru sekarang baru-baru ini sering gua liat banyak komplainan tuh yang PCX yang baru tuh gua bingung kenapa yang motor baru-baru yang di komplainan gua sih yang pernah gua liat terakhir ada video dari orang juga di Youtube gitu ya dia ngukur pake penggaris tapi tuh emang keliatan apa ya eh soknya bengkok gitu sok belakangnya ya sok bagian belakang tuh bengkok gitu kata gua ini yang salah apanya bisa main bengkok begitu apa bebannya dia yang terlalu berat sih enggak lah gua gak tau juga karena kan ya gimana ya bisa jadi juga kesalahan dari ini secara teknisnya mungkin kita kan gak ada tau ya tapi ya menurut gua ini harus menjadi satu atensi sih karena ya kali anjir sok bekar bengkok patah mampus lu jalan gila gak tuh ngeri sih gua tapi bukan cuma satu sih yang gua liat ya silahkan malah kan tuh ada beberapa juga ada beberapa yang mengeluhkan tentang bengkoknya sok gitu kata gua wah sangat disayangkan ya motor yang gua udah wow keren asli keren buat gua gak bohong gua pertama kali liat PTX juga apa ya wih berubah nih PTX keren kata gua cuman ya kalo gua bilang apa sih ya kalo banyak kemungkinan gitu ya kasian juga gitu ya berarti gua emang ditakdirkan masih tetep satu hati dengan Sujo hahaha karena apa ya muter udah lama juga tahun ini udah masuk 5 tahun nanti kalo orang bilang si esek esek kalo gua bilang si ganti plat lah jadi platnya lu ganti oh ganti plat mah gampang ya tinggal ganti doang masalahnya tanggalnya itu tanggal bulan sama tahunnya itu aduh witsut aduh dia muncul tiba-tiba gitu dah pokoknya kata-kata gua sih aduh sayangan sayangan ya kalo misalkan banyak komplainan kayak gitu ya ya jadi kayak ya mungkin pihak honda bisa menjadikan atensi lah ya ya mungkin itu sih pendapat gua tentang PTX hahaha oh iya gua lupa gua bingung rem depan gua ya gak tau kenapa waktu itu emang gua baru ganti piringan sih ya cuman gua gak tau ya bengkok atau apa-apa atau gimana belum tau sih gua cuma setiap kali gua rem tuh kayak kayak ndet-ndetan apa aduh gimana sih ndet-ndetan aduh kayak kayak apa ya kayak ngerem gak ngerem enggak gitu loh ya pokoknya gitu lah kalian tau lah ndet-ndetan lah gua gak tau siapa cuma gua ngerasa kalo misalnya gua rasa-rasa ya kalo gua mencet rem ini kayak emang agak gerak-gerak juga gitu kayak neken lepas-neken lepas gitu kayak ada gesekan tambahan sih gua rasa-rasanya cuman ya sejauh ini gua gak tau karena gua baru ganti piringan juga sih ya gak baru-baru juga sih orang udah hampir mau sepukulan hahaha woblok ya hahaha yaaa mungkin itu aja sih kali ya video gua kali ini hahaha sorry kalo ya beneran gak jelas banget dan random bener yaa mungkin cukup sekian aja video dari gue hahaha sorry lagi gua minta maaf lagi kalo waktu kalian terbuang sia-sia hanya untuk cerotehan gua kali ini hahaha sorry 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 oh liat tukang bubur mau lewat eh tukang bubur yaa tukang bubur naik haji hahaha amin kayaknya seru juga ya kalo tukang bubur naik haji gitu semua aja aja nanti jalan yang bubur mati aja loh bubur tiap hari hahaha haduh wih gua tadi udah mau pamit ya ngapain gua jadi bahas bubur hahaha makanya sampai jumpa lagi di video-video gua berikutnya tetep hati-hati di jalan waspada yaa walaupun terkadang orang lain juga suka gak hati-hati yaa minimal kita sendiri yang hati-hati lah yaa oke sampai jumpa lagi di video gua berikutnya bye-bye wuh wish mantap radar